Intro Terletak di tengah kampung-gambung desa Mekarsari, kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terlihat rumah berukuran kecil dengan bangunan sederhana yang dipadati oleh para pencari ilmu agama. Tempat ini dikenal pesantren Darul Makfiroh. Pesantren yang baru terbentuk dua tahun ini masih berinovasi untuk menyempurnakan segala fasilitas untuk para santri. Kegiatannya dari tahun 2004, nah itu pengajian TPA gitu kan santri setiap harinya. Emang gratis kan sih gratis, karena dia gratis ya semakin hari kan semakin banyak tuh santri. Kemudian satu tahun ini kita bentuk pesantren dengan harapan bisa ada alumni-nya, ada anak-anak yang terprogram, dia punya hafalan, dia punya jenjang ilmu, terus ada penerus juga, ada generasi kan, karena kita kan pengajian semakin hari ya juga usia dan semacamnya. Nah kita berharap ada penerusnya. Proses yang tak mudah bagi pendiri pesantren untuk memenuhi kebutuhan santri sehari-hari. Namun hal tersebut tak membuat mereka menyerah, karena disinilah tempat anak yatim piatu bisa berteduh serta mendalami agama Islam secara gratis. Kalau kita kan bangkat dari keterbatasannya seadanya, tapi kita mencoba untuk maksimal. Terus anak-anak juga kita ajarkan untuk belajar dengan alam, belajar untuk bertucap tanam, berkebun, mereka beternak, mereka mengelola kolam, yang minimal itu bisa mereka makan sendiri. Dan kita sedang berusaha berharap bisa lebih supaya bisa dijual, ada semacam memasukkan lah buat pesantren, sehingga pesantren ini punya operasional gitu. Punya operasional, terus juga nanti karena guru ngaji juga disini kan masih gratis, tidak dibayar gitu kan, tapi tidak bisa selamai seperti itu kan, karena mereka juga mengabdi kan, ada waktu, ada tenaga yang mereka curahkan disini. Nah, pesantren ini berusaha untuk bisa menunaikan haknya mereka. Nah, kita berharap dari hasil kebun dan hasil ternak ini. Di setelah kesibukan santri menuntut ilmu agama, santri di pesantren Darul Makfiroh, perusaha mandiri dan berdikari. Mereka saling bahu-membahu untuk memproduksi teh tradisional setiap harinya. Dengan alat sederhana, mereka bisa menghasilkan teh hingga puluhan kilogram. Salah satu produk hasil kebunnya anak-anak itu adalah teh ini, kita bilang teh santri, teh santri karena memang ini diolak-olak santri. Jadi, kita tuh punya wakaf produktif, jadi kita ada opon donasi untuk wakaf produktif. Kenapa wakaf produktif? Jadi, kalau wakaf tuh kadang bentuknya bangunan atau apa, ini tanah. Jadi, tanah itu dibiarkan dia, dibiarkan kita ambil fungsinya, ambil manfaatnya. Ada kebun teh. Ada kebun teh yang satu bulannya itu hasilnya sekitar satu kintal daun segar, yang diolak itu, yang diolak setelah diolak krim menjadi sekitar 30 kilo. Ini nanti kita kemas oleh anak-anak. Jadi, semua proses itu oleh anak-anak. Mereka petik, mereka gelang, semua tradisional, dipetiknya oleh tangan. Jadi, kualitas juga lebih beda dengan teh-teh lain. Karena kan kalau teh lain itu dia pakai mesin atau pakai gunting, kita pakai tangan. Terus di gelang, di gelang itu dia dihaluskan, dihaluskan, kemudian itu dijemur, disangrai, kemudian di packing seperti ini, tehnya seperti ini. Asga Maulana merupakan santri muda yang juga gemar memetik teh hijau bersama santri lainnya. Santri yang baru berusia 10 tahun ini juga memiliki cita-cita yang mulia. Saya ingin belajar, ingin menutup ilmu. Belajar tajwid sama fikih. Kegiatannya itu metik, kadang ikut ngarit. Paling suka, metik teh. Kenapa? Seru. Ke depan cita-citanya menjadi apa? Habis Quran. Keterbatasan tempat membuat para pengurus harus cermat agar bisa menampung para santri yang ingin belajar di tempatnya. Dari 80 anak di pesantren Darul Makviro, hanya 18 orang saja yang bisa tinggal di pesantren ini. Anak didik pesantren Darul Makviro ini total semua ada sekitar 80 anak. Tapi yang mukim itu ada 18 anak. Jadi kan mukim itu artinya dia tinggal dan punya aktivitas full di sini. Yang sisanya itu adalah anak-anak sekitar kampung sini yang mereka ngaji. Itu rolling terus, karena tempatnya kan kecil, tidak cukup. Ada kelas kecilnya, jam 1 itu mulai, jam 2 ada yang keluar. Nanti ada lagi kelas tengahnya, sampai yang dewasa itu usia-usia SMP-SMA itu habis isa. Mewujudkan cita-cita menjadi habis tentu bukan perkara mudah. Cara mendidik hingga metode pembelajaran menjadi faktor pendukung agar santri bisa menghafal sesuai targetnya. Karena di sini itu yang paling utama adalah habis Quran ya. Yang paling utama habis Quran, kemudian pelajaran tambahannya yaitu tadi ya. Ada tajidnya, makhrod, kemudian ada kitab guningnya, ada fikihnya, akhlaknya, dan yang lainnya. Jadi metode di sini yang paling ditonjolkan adalah habis Quran. Pendiri pesantren berharap, ke depannya metode cocok tanam dan berladang ini bisa mensejahterakan para guru dan mampu menutupi biaya operasional pesantren Darul Magfiroh. Terima kasih telah menonton!